Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa saja persoalan lama yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo mendatang serta bagaimana solusinya, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti melalui sambungan aplikasi Zoom. Halo, selamat pagi Mbak Esther, apa kabar? Halo, pagi, baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau bergabung di laporan 8 pagi. Mbak Esther, ini saya akan sedikit bertanya mengenai rilis yang kemarin dilakukan oleh Indef, pernyataan bahwa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran ini disinyalir, akan memikul beban berat warisan dari Presiden Joko Widodo. Sebenarnya apa saja beban ekonomi konkret yang diidentifikasi sebagai tantangan awal bagi pemerintahan baru nanti? Ya, jadi ada enam yang kami identifikasi. Yang pertama adalah kualitas pertumbuhan ekonomi yang menurun. Jadi, kalau dulu 7%, sekarang kita stagnan di 5%. Nah, yang kedua adalah daya beli yang kian tergerus, karena dengan adanya pengetatan kebijakan fiska, kebijakan moneter, apalagi ditambah dengan PPN yang akan nanti naik di tahun depan, itu akan mengerus daya beli dari masyarakat. Yang ketiga adalah pengetatan moneter, yang keempat adalah turunnya fleksibilitas fiskal, karena kita tahu rasio utang itu sekitar 38% terhadap PDB, sementara tax ratio itu turun terus, kurang lebih 8-10%. Nah, sehingga program-program ke depan yang saya katakan mercusuar, ini harus dibiayai oleh penerimaan negara yang cukup, sementara kita tahu tax ratio-nya ini masih rendah. Yang kelima adalah performa sektor industri manufaktur yang terus menurun. Karena sebagian dari industri manufaktur berbahan baku impor, sehingga ketika nilai tukar ini tergoncang, maka nilai impornya juga bengkak. Nah, ini akan mendorong industri manufaktur ini kinerjanya menurun. Dan yang keenam adalah fungsi intermediasi sektor keuangan yang melambat gitu. Jadi yang dapat kredit itu-itu aja sektornya gitu Mbak. Iya, Mbak Esther kemudian bagaimana Indef ini menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mengatasi persoalan ekonomi yang akan menjadi beban bagi pemerintahan baru? Ya, kalau kita lihat tingkat kemiskinan dari data BPS, itu selama 10 tahun hanya turun 2 persen saja. Padahal ini tidak sebanding dengan ratusan triliun Bansos yang dikucurkan. Berarti Bansos tidak bisa mendorong ya pengentasan kemiskinan. Permasalahannya bukan itu sebenarnya. Nah, itu juga menjadi PR besar ya buat pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian apa yang menjadi fokus utama yang disarankan Indef kepada pemerintahan baru nanti? Nah, berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kita reverse saja pertumbuhan ekonomi dari solo growth ya. Jadi, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah pertama adalah labor. Artinya, bangunan sumber daya manusia itu harus fokus di sana karena hanya pendidikan ya, upgrade skill yang bisa mengentaskan kemiskinan gitu ya. Bukan Bansos, bukan makan sang gratis atau hal-hal yang lain. Yang kedua adalah capital. Kalau kita punya model yang banyak gitu, maka ini yang bisa digunakan ya untuk lakukan investasi di mana-mana. Artinya penciptaan lapangan pekerjaan ini harus didorong terus. Dan yang ketiga adalah transfer teknologi. Jadi, kalau kita bisa transfer knowledge, transfer teknologi, ini saya rasa dunia dalam jenggaman gitu ya Mbak? Iya, Mbak Esther, ini kan salah satu dari program dari Prabowo Gibran adalah meningkatkan teks rasio sebesar 23%. Di sisi lain, daya beli masyarakat ini sedang menurun. Ini bagaimana kiranya bisa mensinkronisasi antara meningkatkan pendapatan negara sementara di sisi lain, daya beli masyarakat sedang menurun? Nah, ini PR besar ya yang harus kita cermati lagi. Jadi, teks rasio 23% ini tentunya akan sangat berat. Karena dari 10 tahun saja malah terus menurun. Artinya pemerintahan Prabowo Gibran ini harus kreatif ya, menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru gitu. Menciptakan sektor-sektor yang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika mereka sudah bisa teridentifikasi, maka disitulah ekonomi tumbuh, maka revenue pajak akan meningkat gitu. Jadi, tidak dibalik ya. Ketika pengen meningkatkan pajak, maka tingkatkan dulu pajaknya untuk mendapatkan revenue. Enggak seperti itu. Ekonomi harus tumbuh dulu, baru kemudian pajak itu penerimaannya akan meningkat. Oke. Mbak Esra, tadi Anda sebutkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini harus lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan negara. Lalu bagaimana penilaian indef terhadap potensi resiko ekonomi jika panjang yang mungkin timbul jika beban ekonomi ini tidak ditangani dengan efektif oleh pemerintahan baru? Ya, artinya nanti akan terjadi krisis 97, krisis 2008 gitu ya. Nah, ekonomi ini akan relatif melambat dan ekonomi akan terkontraksi. Nah, ini akan menjadi beban lebih berat. Apalagi kita tahu pada saat debat Capres ya, Prabowo Gibran ini mengusung program-program yang membutuhkan dana yang sangat fantastis ya. Misalnya makan siang gratis Rp. 466 triliun gitu kan. Nah, yang kemarin sudah ditetapkan tahap pertama Rp. 71 triliun. Mbak Esra, nah menurut Mbak Esra, apa solusi konkret atau kebijakan ekonomi yang pas untuk bisa diterapkan pemerintahan baru untuk mengatasi dampak negatif dari beban ekonomi yang dihadapi? Dan salah satunya untuk terus menjalankan program-program yang dijanjikan seperti makan bergizi gratis yang membutuhkan dana Rp. 71 triliun. Ya, kalau saya melihat kita yang harus bisa kita lakukan adalah efisiensi dulu ya. Artinya alokasikan anggaran pemerintah, belanja pemerintah hanya untuk sektor-sektor yang memang potensial untuk dikembangkan gitu ya. Kemudian berdampak atau punya multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian. Itu dulu deh, kalau kita bisa memilah ya program-program mana yang prioritas itu akan sangat membantu. At least dalam alokasi anggaran itu tidak terlalu bengka gitu. Yang kedua, kita harus menciptakan ya sumber-sumber penerimaan yang memang potensial untuk menghasilkan US Dollar gitu. Karena saya lihat dari data dari Kementerian Keuangan, jatuh tempo utang pada tahun 2025 ini masih sangat tinggi. Ini ruang fiskal tahun depan ini relatively lebih sempit gitu ya. Nah ini yang harus diantisipasi. Jadi pemerintah Prabowo-Gi Ibran ini harus generate income lebih ya dari pajak, dari non-pajak, utamanya ke devisa negara lebih banyak. Oke, baik Mbak Ester. Pertanyaan terakhir, singkat saja. Menurut Anda, apakah Prabowo-Gi Ibran ini mampu mengatasi segala tantangan ini? Ya perlahan tetapi harus pasti. Kalau kita lakukan pelan-pelan untuk efisiensi anggaran, kita mengatur budget lagi, tidak jor-joran di awal untuk program-program yang populis. Saya rasa kita bisa melakukan hal itu. Dan jangan lupa, tadi teori pertumbuhan ekonomi mengatakan bahwa sumber daya manusia, modal, dan transfer teknologi itu yang harus dikedepankan untuk menciptakan Indonesia emas, generasi emas. Gitu Mbak.